Bukan banget main game Jadi emang passion juga Tapi yang orang suka bilang Di Lampros tuh Kalau satu youtuber game-man dengan bayaran termahal Itu bener gak sih Anne Marie dan Natasha Wilona Diminta duet bareng dengan lagu Inggris Dan bisa nyanyi sepanggung Di malam puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari Oleh pemilik stasiun SCTV Bapak Edi Kusnadi Sarya Atmaja Dan manajer Harsiwi Ahmad Genap Masuki 32 tahun Berkarya di industri televisi SCTV subuhkan Berbagai kemeriahan Untuk menghibur para pemirsanya Karnaval SCTV yang hadir Di bulan Juli lalu di kota Bogor Menjadi sajian pembuka dari rangkaian Program perayaan HAT 32 SCTV dan akan segera berlanjut Pada 13 sampai 14 Agustus Tahun 2022 Mendatang di kota Cimahi Dalam acara tersebut Natasha Wilona dan Anne Marie Diminta duet bareng oleh Bapak Edi Kusnadi Sarya Atmaja Bapak Edi Kusnadi Sarya Atmaja Dan Harsiwi Ahmad Saya ingin Natasha Wilona dan Anne bisa duet bareng menyanyikan lagu berbahasa Inggris Tantang pemilik stasiun televisi SCTV itu pada Jumat Tanggal 12 Agustus tahun 2022 sore ini Hal tersebut mengundang perhatian dari netizen Wabil khusus fans Wilfer Lovers Di mana banyaknya komentar dari fans Wilfer untuk mengiakan dan menunjukkan kebolehannya di panggung festival televisi SCTV mendatang Ed Maria Ayo Natasha Wilona semangat Wilo pasti bisa nyanyi lagu Inggris Ed Mia Saya yakin Wilo pasti bisa kalau belajar tunjukkan pada dunia dan go internasional Ed Hari 45 Ini kesempatan besar untuk Natasha Wilona bisa duet bareng dengan penyanyi terkenal di dunia Ed Jihan Kami mewakili semua fans Wilfer di Indonesia untuk mendukung dan memberikan semangat untuk Natasha Wilona Yakin Natasha pasti bisa duet bareng dengan Diketahui Deretan program ekstraordinari lainnya juga telah disiapkan Di antaranya film layar lebar ekstraordinari The Sultan Ekstraordinari Ekstraordinari Football FTV SCTV 32 Ekstraordinari Infotainment Ekstraordinari Dan Ekstraordinari Celebrity Match Serta sederet kegiatan dan program sosial seperti Jembatan Asa SCTV Kejutan 32 Bayi SCTV Dan Rumah Ku Istanaku Spesial HAT SCTV 32 Membagikan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia menjelang HAT SCTV Puncaknya Puncaknya Perayaan ulang tahun ke-32 pun akan tersaji lebih meriah dan megah dengan sejumlah penampilan istimewa di malam puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari pada tanggal 24 Agustus tahun 2022 Lif mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Dan 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 Penyanyi serta penulis lagu asal Inggris yang dikenal lewat sejumlah lagu seperti Rokabai 2002 dan Friends akan tampil spektakuler di malam puncak HAT SCTV tahun ini Artis bernama lengkap Anne-Marie Rosny Holson ini hadir di acara SCTV 32 ekstraordinari yang tayang secara lift dari studio NAM Entek City, Jakarta Pada Rabu, tanggal 24 Agustus tahun 2022 mulai 18.30 waktu Indonesia Barat Aksi panggung Agnes Mo dan kolaborasi dari sejumlah penyanyi akan mengisi sebuahan ekstraordinari Seperti Iwan Fals X Deddy Miswar, Noah, Rosa, Raisa, BCL, Afghan dan The Gandarians, Kahitna, JKT48, Kangen Ben, Deni Cagnan, dan Triswaka Ada juga atraksi Natasha Wilona dan Ferel Bramasta, Nagita Slavina dan Rafi Ahmad, UN1TY, Christy, Yofi Widianto, Elma Dan masih banyak lagi penampilan kejutan lainnya yang siap memukau pemirsa di malam puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari Tata panggung megah yang terbagi dua yakni di indoor dan outdoor Serta kolaborasi istimewa antar musisi terbaik tanah air membuat penampilan para artis tersebut di malam puncak HAT SCTV 32 ekstraordinari Yang juga istimewa adalah penampilan drama musikal dari sederet kes sinetron SCTV favorit pemirsa Yakni pemain cinta setelah cinta bersama hits milik Virgoon dan Budi Doremi Juga mewarnai romantisme perayaan hari jadi yang ke 32 SCTV Hubungan asmara Natasha Wilona dan Ferel Bramasta terus menarik perhatian Pasalnya Natasha Wilona dan Ferel Bramasta sempat dikabarkan balikan Namun kedanya membantah kabar tersebut dan menyatakan kalau hubungan mereka sebatas sahabat Baru-baru ini ajil dito terang-terangan mengajak Natasha Wilona ngedet Sebelumnya Ferel Bramasta juga sempat dikabarkan dekat-dekat dengan wanita lain yang bernama Latasha Safira Namun lagi-lagi Ferel Bramasta membantah dan mengaku hubungannya dengan Latasha Safira Sama seperti dengan Natasha Wilona yakni sebatas sahabat Hingga akhirnya Natasha Wilona diajak ajil dito berkencan alias ngedet Bahkan ajil dito mengajak Natasha Wilona ngedet saat siaran langsung Instagram Awalnya ajil dito memuji Natasha Wilona dengan mengatakan kalau mantan Ferel Bramasta itu cantik Cantik, cantik, kata ajil dito dilansir dari akun Instagram at Wilona garis bawang galeri Lalu setelahnya ajil dito terang-terangan mengajak Natasha Wilona untuk ngedet bersamanya setelah ia pulang dari Cirebon Nanti deh kalau aku udah pulang dari Cirebon, kita ngedet, kata ajil dito menggoda Natasha Wilona Mendengar perkataan ajil dito, Natasha Wilona pun kaget dan hanya diam dan merespon ajakan tersebut Kemudian ajil dito kembali menggoda Ntaesh Wilona dengan meminta mengakhiri siaran langsung Instagram itu Namun setelah siaran langsung Instagram berakhir, ajil dito mengajak Natasha Wilona video call berdua Udahin live-nya, kata ajil dito Live-nya mungkin diudahin, aku semak kamu lanjut VC, sambungnya Mendengar perkataan ajil dito, Natasha Wilona pun kaget Terima kasih telah menonton!